Assalamualaikum sobat, masih kembali lagi dengan Bang Baban Masih dengan pembahasan yang sama yaitu mengenai book yang lagi boomingnya sekarang Berasal dari original server yaitu book Los Pecados Mungkin dari sobat sudah ada yang tau dan ada yang belum tau Jadi disini bagi kalian yang sudah tau atau sudah nonton saya punya book yang kemarin Bukan berarti saya mau mengulang lagi, enggak Cuma saya ini mau memastikan saja book ini Soalnya kan saya juga masih penasaran, jujur Saya ini masih penasaran dengan book Los Pecados ini Jadi buat sobat yang belum tau, nanti saya akan kasih tau caranya Ketika sudah masuk di dia punya sinergi Los Pecados Karena ini nanti bisa gonta ganti, bisa gonta ganti sinergi Nanti kita setelah habis dapat yang gold sebelah kanan Kita nanti bisa mendapatkan item yang sebelah kiri Itu caranya enggak terlalu susah Ini gampang saja caranya Cuma nanti ketika sudah aktif dia punya apa ini Sinergi Los Pecadosnya Ini yang saya pikir-pikirin ini kayak sedikit saya masih penasaran Soalnya katanya booknya ini nanti itu dia bisa aktif terus menerus Memang sih booknya itu saya praktikan dia aktif terus menerus Cuma goldnya ini Goldnya ini yang sebelah kanan, kalau sebelah kiri enggak masalah Tetap kita mau aktifkan bulat balai Kalau sebelah kiri enggak kita akan dapat item Yang kanan ini yang jadi masalah Apakah kita akan mendapatkan gold secara terus menerus Atau hanya sekali gold Tapi dia punya sinergi dari Los Pecados saja yang aktif Pastikan dari sobat semuanya kan Pastikan bertanya-tanya juga tentang hal ini Dan ini saya pikir-pikir memang Apakah seandainya yang sebelah kanan ini Kita kasih aktif lagi Apakah kita akan mendapatkan bonus 20 lagi 20 dan 20 Dan akhirnya Di gameplay ini semuanya terungkap jelas Akhirnya semuanya terungkap dengan sangat detail sekali Jadi Di sini saya berharap untuk Untuk sobat semua Atau sobat sekalian Tolong diikuti Jangan di skip Karena ini adalah pembahasan yang kedua Masih yang seperti kemarin Tapi pembahasan yang keduanya Part keduanya Nah dari sini Sobat perhatikan Ini dia punya sinergi dari Los Pecados sudah aktif Jadi kalau Mau kasih aktif dia punya book Kalian harus pergi ke Apa ini Quest board musuh Nanti seperti yang saya perhatikan Nah ke case board musuh kayak gini Tunggu durasi sedetik Terakhir Sedetik terakhir ini Baru kalian pencet dia punya skill Baru kalian kembali lagi Nah kalau dia punya gold bertambah Berarti tandanya itu Dia punya book sudah mau jadi Ya sudah mau jadi ya Belum jadi Nanti setelah match ini Nanti kembali lagi kayak Ke persiapan awal Setelah itu nanti Dia muncul lagi sinergi Itu baru nanti dinamakan Booknya aktif Nanti diperhatikan Oke nanti diperhatikan ya Oke nanti Sini saya masih nge roll Soalnya kan saya langsung Saya langsung rekam saja Kalau saya record Tidak akan kelihatan Dia punya sinergi Atau kayak begini Saya langsung rekam Biar Nyata Biar nanti Kalian semuanya juga lihat Nah Dia muncul lagi kan Kalau sudah muncul lagi Seperti ini berarti Dia punya book sudah jadi Jadi untuk yang berikutnya Caranya masih sama Ke cashboard musuh Tunggu sedetik Nanti kalian pilih yang sebelah kirinya Nah seperti ini Pilih yang sebelah kirinya Pilih sebelah kirinya Atau perhatikan Kalau seandainya Kalian punya Hero SPK2 Sengekill Dan dapatkan item Berarti itu memang 100% fix Booknya berhasil Perhatikan Nah saya dapatkan item kan Berarti disini namanya Berarti booknya Memang berhasil 100% Yang jadi masalah ini Yang jadi pertanyaannya Nanti kalau seandainya Kita ambil lagi yang Evo sebelah kanan Dapat gold enggak Jadi kita akan buktikan disini Nanti dapat gold enggak ya Jadi Perhatikan dia punya gold terakhir ini Apa Dimana Nah ini kan muncul terus Ini kan muncul terus Berarti memang Booknya memang aktif Betul Dan ini masih di janggar Saya masih santai Saya enggak terlalu ngerol dulu Saya masih nahan di 30% Saya harap disini Sobat bersabar sedikit Untuk kita Sama-sama Menyaksikan Apakah kita akan mendapatkan Gold lagi Atau tidak Itu aja Saya cuma penasaran Di skill Atau Evo sebelah kanannya saja Soalnya saya belum Coba sampai selesai ya Cuma saya menjelaskan saja Yang kemarin Dan disini Saya mau bahas Sampai tuntas Mohon maaf Kalau ada sedikit suara Ayah memang karena Disini banyak sekali Yang piara Oke Enggak lama lagi Akan masuk di depunya Match Jadi Harus tetap bersabar Nah Sudah dapat Asini ada Aldos Oke Aldosnya dapat Blazing Weaseral Kita ngerol lagi Nanti perhatikan gold terakhirnya ya Kita perhatikan Dia punya gold terakhir Disini saya punya Oke Dia punya aktif lagi 25 25 gold Oh saya ngabrit ya Dia akan muncul terus Seperti ini Ah 13 gold ya Disini saya punya gold 13 ya Saya akan masuk ke musuh Seperti biasa Caranya Tunggu sedetik Untuk sedetik Aktif skillnya Baru saya balik Dan disini terbukti Dia punya gold Enggak aktif Berarti Berarti disini Sudah terpecahkan Berarti disini Sudah terpecahkan Bahwa Book dari Los Pekados ini Dia itu Hanya mendapatkan Sekali Evolusi kanan Dan sekali Juga Evolusi kiri Setelah itu Kalau kita mau kasih aktif Seperti yang sebelah kanan Mau dapat gold lagi Untuk yang double-double Sudah gak bisa ya Jadi disini sudah Tuntas semua penjelasannya Dan untuk yang sebelah kiri Itu nanti Seandainya Kalian mau Kasih non aktif Dia punya skill Atau mau kasih Kalian mau kasih hilang Ketika nanti Dia punya sinergi muncul Langsung kalian Ini aja Kalian kasih aktif skillnya Terserah Kalau kalian mau yang skill 2 Yang skill 2 Kalau mau yang skill 1 Yang skill 1 Kasih normal aja Disitu nanti Dia gak akan muncul lagi Jadi untuk pembahasan Book dari Los Pekados ini Saya rasa sudah Selesai Sudah gak ada Sudah gak ada Pertanyaan lagi Saya punya rasa penasaran Sudah hilang Dan disini Sekedar saran Dari saya Kalau seandainya Kalian mau Bermain book ini Usahakan jaringannya Harus normal Soalnya itu Kadang-kadang Dia itu akan delay Delay itu dalam arti Booknya itu Gak langsung aktif Seandainya ini Kalian main Kalian di sebelah kanan Sudah ikuti cari yang Saya sampaikan nih Sudah masuk cashboard musuh Sudah tunggu sedetik Tiba-tiba Dia punya gold Gak nambah Itu berarti tuh Itu bukan booknya gak aktif Itu berarti jaringannya lagi Memang kurang stabil Itu berarti Karena saya sudah Ini saya sudah coba berkali-kali Itu yang video sebelumnya itu Yang saya baru upload kemarin itu Itu begitu delay terus Jadi delay-delay Saya jelaskan Nanti yang berikutnya Dia akan jadi Tapi jaringannya error terus Itu mungkin bisa sampai 2-3-4 kali Bagi bisa jadi Jadi saya sarankan Mainlah di jaringannya Stabil Ini nih Jadi disini nih Saya masih penasaran Saya otak-atik Otak-atik terus Saya selesai di kiri Saya kasih pindah lagi di kanan Setelah di kiri Saya kasih pindah lagi di kanan Gak bisa-bisa Goldnya itu yang sebelah kanan Gak nambah-nambah Berarti ya Memang sih disini Memang sudah fix Fix dan fix Buat kalian yang mungkin Nanti masih bingung Kalian komentar saja Mungkin cara kasih aktifkannya Gimana Atau ada pertanyaan Tentang seputar Book dari Rospecados ini Nanti saya Insya Allah Saya akan jawab Pasti saya akan jawab Itu aja Disini Kalau untuk tingkatan komender Kalian tuh bebas Komender tuh apa saja Gak harus seperti yang saya mainkan Kalian harus pake Tarstiga Gak Memang awalnya seperti itu Saya kira itu Saya harus pake komender yang sama Ketika saya praktekan Pake komender yang lain Seperti Tarstiga Saya coba Ternyata juga bisa Jadi disini Cuma yang dibutuhkan Hanya Dia punya sinergi Rospecados Setelahnya itu ya bebas Komender apa aja Bebas Kalau sana yang paling enak Itu komendernya Memang sih yang paling enak Komendernya itu cuma dua Kalau gak Browen Yang pake palu itu Ketok palu Kalau gak Yari-Yari skill 3 Itu mempercepat Kasih aktif Dia punya Rospecados Jadi nanti Kalian bisa coba aja Disini saya main Sengaja main Tarstiga Karena saya itu Hanya mengantisipasi Kalau sandi nanti Dapat hero Dari Rospecados Susah Saya harus cepat Gak bereslot Cuma mengandalkan Blazing Blazingnya saja Dan dia muncul terus Selama kalian gak Gak pencet Dia punya skill Dari awal lagi Gak kayak seperti normal lagi Dia akan muncul terus Seperti itu Kalau sandi Kalian pencet Ketika dia muncul Lalu kalian pencet Gak tunggu sedetik lagi Kayak 28 detik Atau gak ya 25 Itu langsung dia hilang Sudah Jadi yang tiga Kalian harus pilih ya Yang saya mati kalian pilih EVO 1 nya Baru kalian pencet Begini Dia hilang gak muncul lagi Berarti EVO 1 yang kalian pakai Saya sarankan Pilih EVO 2 nya aja Supaya dapat gold terus Dan sini juga gameplaynya Saya gak kasih lengkap Saya gak mau Soalnya kan saya hanya Menghilangkan rasa penasaran Bukan kayak Gameplay yang Tentang gameplay yang Yang meng-counter Atau gak gameplay yang Memberikan Kombo yang kuat Gak ya Ini gak Ini cuma Hanya Hanya menghilangkan Rasa penasaran Itu aja Gak ada yang lain lagi Gak ada tambah Gak ada yang kurang Oke disini nanti Mungkin kisaran 2 mesi lagi Dia punya gameplay selesai Nanti kalau ada sesuatu yang Baru dari book ini juga Kalian silahkan komen Nanti kita akan Review Atau kita bahas Sama-sama Oke mungkin Gameplaynya sudah mau selesai Saya sudah Gak kasih lanjut lagi Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Nanti tinggal Tunggu aja video-video selanjutnya Sampai nanti Ada yang lebih seru-seru lagi Oke Sampai jumpa di video selanjutnya